katanya sih sudah empat ratusan tahun kalau manusia sudah tua sekali ya melihat ada kura-kura besar dan kura-kura ini juga siluman juga disitu di situ agak dalam ya karena warnanya beda dengannya disini disana kita 350 tahun sudah tua sekali dia ini dari golongan siluman jadi siluman itu bisa berubah-rubah dia bisa berwujud seperti ini selamat menikmati assalamualaikum jumpa lagi di channel triaten of kali ini saya berada di sebuah sungai sungai ini kelihatannya kecil ya tapi ini adalah pertigaan sungai atau disebut dengan kali sabuk ya kali sabuk kali adalah sungai dan terkenal dengan kali sabuk jadi ini adalah pertemuan tiga sungai dari arah sini bertemu di situ dan saya melihat ini banyak sekali makhluk makhluk astral tak hasat mata bahwa saya itu ya saya edukasi lagi berarti bahwa pertigaan apa pun yang membentuk huruf y itu selalu menjadi tempat berkumpulnya energi negatif jadi disini banyak sekali makhluk makhluk astral tak hasat mata dan kebetulan sungai ini bersebelahan dengan penghuburan umum yang juga terkenal angka dan saya melihat satu sosok di pohon itu ada pohon di sebelah sini pohon itu ada sosok anak kecil anak kecil laki-laki dengan muka pucat dia gundul ya gundul seperti tuyul dan ada lagi sosok lagi di sebelah sana dekat batu itu seperti nenek-nenek nenek-nenek mukanya dia sudah tua ya mukanya keriput-keriput dengan rambut putih dan dia penunggu di situ dia kalau umurnya ya nanti saya tanyai dulu jadi dia ini umurnya sekitar 350 tahun sudah tua sekali dia ini dari golongan siluman jadi siluman itu bisa berubah-rubah dia bisa berwujud seperti nenek-nenek bisa berubah menjadi apa saja yang dia inginkan karena dia sudah sakti ya berubah menjadi sakti seperti itu ya itu juga atas izin Allah ini masih di bulan puasa jadi biarpun di bulan puasa itu makhluk-makhluk astral ini tidak tidak dibelenggu seperti yang orang-orang katakan seperti yang di apa ya diakini orang-orang jadi mereka tetap ada dan tetap eksis jadi aliran sungai ini kesana ya membentuk disini membentuk buruf ye dan disana ada lagi membentuk buruf ye lagi bertemu lagi dengan sungai lagi disana jadi disini sangat wingit sekali wingit itu angker ada kura-kura disana saya melihat ada kura-kura besar dan kura-kura ini juga siluman siluman juga disitu disitu agak dalam ya karena warnanya beda dengannya disini disana agak dalam ada kura-kura kalau menurut mata batin saya itu besar diameternya hampir satu meter satu meter satu meter besar ya segini disitu siluman kura-kura tapi tapi dia posisinya kalau enggak diganggu dia enggak apa ya enggak usin dia hanya berdiam disitu berdomisili disitulah tidak mengganggu yang lainnya karena disini orang-orang sudah banyak mempunyai sumur MCK nya juga bagus jadi tidak ada orang yang buang aja disini sudah tidak ada tidak seperti dulu banyak orang orang menyuci baju di sungai ngambil air di sungai sekarang sudah tidak karena sudah mempunyai MCK di rumah dan ada lagi satu sosok di atas sana ini kita ke atas kita akan ke atas ya kita akan ke atas lewat sini bismillahirrahmanirrahim jalannya terjal ya kita ada di hutan ini hutan ya teman-teman tidak ada rumah disini hutan semua jadi saya melihat satu sosok disini ya sosok seperti ganderwo banyak bulunya tapi dia kecil dia tidak tinggi kecil seperti kita hanya sekitar 2 meter mungkin siluman monyet disini berbulu mungkin dia siluman monyet ya banyak sekali siluman disini teman-teman kita padahal lagi puasa loh disana di sebelah sana kuburan sungai yang melewatinya dan ada hutan jadi disini menjadi rumahnya para siluman para siluman itu senang dengan daerah yang seperti ini yang banyak pohonnya yang yang ngosong-ngosantai yang banyak pohonnya yang dekat dengan aliran sungai dan dekat dengan pakuburan itu tempat favorit bagi siluman dan setan-setan dedemit sebenarnya kita akan kesana ya kita akan kesana bismillahirrahmanirrahim itu sungainya yang tadi arahnya kesitu dan disana ada pertikaan lagi dia bertemu dengan sungai dari arah sana disana kita berada di hutan kita berada di hutan kita berada di tamu di tengah-tengah hutan tidak ada rumah disini hanya ada pekuburan dan para demit-demit disini teman-teman Triateno sungguh sangat menyeramkan sekali ya disitu aliran sungainya bertemu ada sungai lagi disitu dan bertemu pertikaan juga disini jadi sangat angker sangat mistis sekali dan banyak sebenarnya kalau kita mau ya kita bisa berinteraksi sebenarnya sama penghuni hutan ini cuma kayaknya lagi nggak mau ditanyain nggak tahu kenapa hanya nongol sebentar lalu pergi seperti itu teman-teman mungkin karena ini masih di siang-siang hari ya mereka nggak begitu eksis jadi nongol sebentar pergi lagi nongol lagi dan ada lagi disana nongol lagi satu kuntilanak di pohon itu ada kuntilanak rambutnya panjang yang berbaju putih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Saya tidak mengganggu ya Saya hanya Explore kesini Memberitahukan bahwa Di bulan puasa Masih tetap saja ada Dedemit Seperti itu teman-teman Triatenam Jadi dia ini Si kunti ini Si kunti ini Dari golongan Jin Jadi dari dulu dia sudah Sudah seperti ini Bukan dari manusia Jadi aslinya memang Sudah seperti itu Sudah jadi Makhluk astral dari lahirnya Ini usianya sudah Tua sekali Katanya sih Sudah Empat ratusan tahun Kalau manusia sudah Tua sekali ya Oke Bagi teman-teman Triatenov Yang Menyukai video saya Bisa klik Like Comment Dan subscribe Saya ditemani Sama kuntilanak Dan Sama Siluman Kera Tadi Ada disitu Dua siluman Menemani Explore saya Hari ini Oke Jangan lupa subscribe Salam misteri Dua dunia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati